Intro Rebus 300 ml santan dari setengah butir kelapa Bumbu halus yang terbuat dari 4 cm kunyit yang sudah dibakar dan dikupas 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cm jahe, 2 cm lengkuas dan setengah sendok teh ketumbar bubuk bersama 2 lembar daun salam 1 lembar daun kunyit, 3 batang serah yang dimemarkan sampai mendidih Masukkan 8 buah paha ayam bawah, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula merah sisir dan 1,5 sendok makan air asam jawa yang terbuat dari 1 sendok asam jawa dan 2,5 sendok makan air Biarkan di atas api sedang hingga kuah mengering Kemudian goreng ayam setelah dingin Di atas minyak panas dan api besar Goreng bumbu lalu sajikan sebagai taburan di atas ayam Terima kasih telah menonton! Pertama-tama rendam 300 gram beras ketan putih 1 jam Kukus 15 menit setengah matang lalu angkat Rebus 175 ml santan dari setengah butir kelapa, setengah sendok makan air kunyit, 1,4 sendok teh kunyit bubuk, dan setengah sendok teh garam diaduk sampai mendidih Masukkan ketan, masak sampai santan meresak Kukus 25 menit sampai matang Selagi panas, cetak di cetakan kue mangkok Untuk bahan serundeng, tumis bumbu halus yang terbuat dari 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cabai merah, 10 butir ebi, 1 cm kencur, dan setengah sendok teh ketumbar sangrai bersama 6 lembar daun jeruk sampai harum Masukkan 100 gram kelapa muda parut kasar, aduk di atas api kecil sampai matang Tambahkan 1,4 sendok teh garam, 50 gram gula merah, 50 ml air, dan 1 sendok makan air asam jawa Aduk lagi sampai meresap, sajikan ketan dengan serundeng Terima kasih telah menonton! Rendam 1 kg kentang iris halus dengan 1 sendok makan air kapur sirih, setengah sendok teh garam, dan air Diamkan selama 15 menit Tiriskan Goreng kentang di dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang dan kering Sisihkan Campur kelapa parut dari 1 butir kelapa sedang dan bumbu halus yang terbuat dari 4 butir bawang merah 2 siung bawang putih 1 buah cabai kering Dan setengah sendok teh garam sampai rata Sangrai di atas api kecil sampai renyah Dinginkan Blender Campur kentang dengan 50 gram ebi yang sudah diseduk Masukkan serundeng 3 sendok makan bawang merah Dan 3 sendok makan bawang putih yang sudah digoreng Aduk sampai kentang terbalut bumbu Lumuri 300 gram tempe potong 1 x 3 cm dengan larutan 1 sendok teh garam dan 200 ml air lalu goreng sampai matang Tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 batang serai ambil putihnya, 1 cm lengkuas, dan 1 cm jahe bersama 6 daun jeruk buang tulangnya Dan 1,4 lembar daun kunyit sampai harum Masukkan 50 gram kelapa parut kasar lalu aduk rata Tambahkan 1 sendok teh garam 4 sendok teh gula merah sisir Dan 1 sendok makan air asam dari 1 sendok teh asam jawa Yang dilarutkan dalam 2 sendok makan air lalu aduk sampai mengering Masukkan tempe kemudian aduk rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!